Intro Cara mengetahui kemandulan lelaki Di masyarakat Indonesia, kita sering mendengar bahwa kemandulan merupakan salah satu gangguan yang dialami oleh seorang wanita. Padahal, pada kenyataannya, masalah kemandulan ternyata juga kerap dialami oleh laki-laki. Karena, menurut data yang ada, 50% pasangan yang mengalami kemandulan, masalahnya juga terletak pada pria. Masalah kemandulan pria memang masih menjadi hal yang kurang disadari dan bahkan seringkali susah untuk diakui. Padahal, bagaimanapun, masalah kemandulan pada pria juga sama seriusnya dengan kemandulan pada wanita. Maka dari itu, mengetahui dan mengobati penyakit ini sejak ini adalah pilihan yang bijak. Karena, setidaknya masih ada kemungkinan untuk dapat disembuhkan. Penyebab kemandulan pria Beberapa hal berikut adalah hal yang bisa menyebabkan kemandulan pada pria. Satu, tersumbatnya saluran sperma. Dua, terkena infeksi penyakit mendular seksual. Tiga, adanya gangguan ejakulasi. Seorang pria yang mengalami kondisi ini akan kesulitan mencapai klimaks atau orgasme saat melakukan hubungan seksual. Empat, sperma mengalami kelainan enzim atau sperma kesulitan membuahi sel telur. Lima, impotensi. Impotensi adalah adanya kelainan pada fungsi alat kelamin. Karena hal ini, seorang pria akan kesulitan mengontrol ereksi. Enam, varikol. Varikol adalah adanya kelainan pada buah zakar berupa pembengkakan. Tujuh, hormon yang tidak seimbang. Delapan, kebiasaan merokok atau mengkonsumsi alkohol. Cara mengetahui kemandulan lelaki. Seorang pria yang mengalami kemandulan biasanya akan mengalami gejala atau ciri-ciri, hanya ada sedikit rambut yang tumbuh. Masalah ini biasanya dikarenakan adanya tidak seimbangnya hormon dalam diri pria bersangkutan. Rendahnya hasrat untuk melakukan kegiatan seks. Adanya gangguan fungsi seksual atau seorang pria yang kesulitan mengontrol ereksinya. Sperma yang dikeluarkan jumlahnya sangat sedikit. Testikel mengalami bengkak dan rasa sakit. Indra penciuman tidak bisa berfungsi dengan normal. Testikel memiliki ukuran kecil dan padat. Adanya infeksi pernafasan dan terjadinya pertumbuhan payudara yang tidak normal. Pengobatan kemandulan lelaki. Pengobatan kemandulan biasanya akan dilakukan sesuai dengan penyebabnya. Untuk bisa mengetahui apa penyebab kemandulan tersebut, biasanya para dokter akan menyerankan untuk melakukan rangkaian tes. Untuk pengobatan kemandulan biasanya meliputi pengobatan pada infeksi jika memang ditemukan infeksi, konseling untuk terapi psikologi, terapi reproduksi, perawatan hormon, ataupun operasi jika memang diperlukan. Jika Anda telah mengalami gejala atau ciri-ciri yang kami sebutkan di atas, maka baiknya segera lakukan konsultasi dengan dokter agar segera mendapat penanganan. Menerapkan gaya hidup sehat seperti rajin berolahraga dan mengkonsumsi makanan sehat adalah pilihan bijak untuk menjaga kesehatan tubuh. Apakah Anda masih bingung bagaimana cara mengobati penyakit yang Anda derita, tidak tahu mana obat yang aman dan efektif untuk pengobatan? Berikut ini kami rekomendasikan produk herbal yang sudah terdaftar di BPOM, aman dikonsumsi, dan tanpa efek samping, produksi dari PT Denatur Indonesia. Berikut adalah paket obatnya. Anda tidak perlu ragu lagi dengan produk Denatur Indonesia karena produk sudah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal MUI, dan didukung oleh proses produksi berstandar internasional, ISO 9001 menjamin Anda mendapatkan produk herbal berkualitas dan bermutu tinggi. Produk bebas BKO Denatur Indonesia 100% menggunakan ekstrak bahan alami tanpa sedikitpun campuran bahan kimia obat memastikan Anda mendapatkan produk yang aman dikonsumsi tanpa efek samping. Berdedikasi tinggi menghadirkan produk terbaik untuk para konsumen, Denatur Indonesia selalu berinovasi, menciptakan produk-produk unggulan dari ahli herbal berkompeten, dan didukung oleh proses produksi berteknologi modern. Dapatkan gula kemudahan untuk membeli produk Denatur Indonesia karena kami hadir di berbagai online shop, website, dan sosial media. Pengiriman seluruh Indonesia cepat dan aman dengan pilihan jasa antar yang banyak sesuai dengan kebutuhan Anda. Terima kasih telah menonton!